Di, malam om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pake PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih om. Pemirsa Komandan Batalion Infantri 515 Ugratapayu Dakostrat Tanggul Letkol Infantri Aditya Wirarspati menyerahkan trofi bergilir turnamen volleyball. Pertandingan macan kumbang Cup 1 tersebut berlangsung meriah karena dipenuhi ribuan penonton. Namun, sehingga pemirsa informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada tajum berita jumper kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jumpersatutv.id. Saya berumah Ginki mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam 1TV. Di halaman Kesetrian Batalion Infantri 515 Ugratapayuda Dakostrat Tanggul berlangsung grand final turnamen bola volley. Diksaksikan oleh ribuan penggemar volleyball dari sekitar Jumbar, Lumajang, dan sekitarnya. Turnamen ini dimulai sejak tanggal 5 November sampai 23 Desember 2023 diikuti 48 klub putra dan 18 klub putri. Menariknya, klub yang diundang bebas bon. Sehingga atlet yang mendukung klub-klub tersebut juga disertai oleh atlet papan atas, bahkan atlet nasional. Seperti dari Jakarta Bayangkara Presisi, Samator Surabaya, PDA MC Doarjo, termasuk atlet dari Malang, Blitar, dan Banyuwangi. Pada grand final dipertandingkan tim kuat bertabur bintang nasional antara putra Jagal Semborong melawan R2 Trentino Ubul Sari. Hingga akhir pertandingan R2 Trentino berhasil memenangkan kompetisi. Sedangkan juara 3 dan 4 putri sama-sama diraih oleh kejamatan Gumuk Mas. Menurut Komandan Batalion Infantri 515 Ugratapayuda Kostratanggul, Letkol Infantri Aditya Wiraris Pati, Turnamen Macan Kumbang Cup ke satu yang memperebutkan trofi bergilir dan uang pemindahan ini sebagai sarana hiburan sekaligus mencari atlet-atlet berprestasi. Malam hari ini mungkin Bapak bisa melihat langsung bagaimana suasananya, yaitu saat ini kita sedang melaksanakan Open Turnamen Macan Kumbang Cup tahun 2023. Dimana Macan Kumbang Cup ini bertujuan untuk, yang pertama yang pasti untuk melahirkan bibit-bibit pemain volley, khususnya di wilayah Jember, Tanggul, dan sekitarnya. Dan berikutnya juga harapannya juga memberikan hiburan ataupun memberikan sebagai berkelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Yang paling utama adalah untuk meningkatkan kebersamaan antara masyarakat dengan TNI, khususnya karena ini memang kebetulan berada di lingkungan ataupun berada di kesatrian kami tempat mainnya. Kegiatan meriah ini menjadi berkah tersendiri bagi UMKM. Dari Yonif 515 Tanggul, Sukita Jumbar, Satu TV, melaporkan. Di, malam om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih om. Sampai jumpa.